Komisi 2 DPRD Kota Prabu Mulih tuntut PT Pertamina utamakan pekerja lokal dalam penerimaan tenaga kerja. Atas adanya tuntutan LSM Aliansi Prabu Mulih menggugat atau APM kepada PT Pertamina untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam penerima tenaga kerja. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Prabu Mulih menuntut PT Pertamina memprioritaskan tenaga kerja lokal dan harus berkoordinasi dengan disenakar Kota Prabu Mulih dalam perekrutan tenaga kerja. Kami juga tadi membahas juga terkait dengan masalah tenaga kerja. Jadi kami juga menekankan agar pihak Pertamina lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal. Memprioritaskan tenaga kerja lokal ke depan kalau ada rekurumen-rekurumen tenaga kerja agar berkonsultasi atau berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja untuk kerekrutan tersebut agar bisa menyerap tenaga kerja-tenaga kerja dari lokal Prabu Mulih. Jadi intinya itu. Jadi tadi sudah disepakati dan Pertamina juga sudah menandatangani hasil kesimpulan dari rapatannya. Atas hal ini PT Pertamina yang telah melakukan mediasi dengan Komisi 2 DPRD Kota Prabu Mulih menyepakati untuk ke depan tenaga kerja lokal akan lebih diutamakan dalam penerimaan tenaga kerja di PT Pertamina. Kami dari PT Pertamina bertikat baik yang menghadiri undangan dari DPRD untuk menjelaskan buduk berkara atau hal-hal yang perlu kita jelaskan. Ya intinya tadi sudah ada kesepakatan bahwa memang dari hasil ini untuk tenaga kerjaan ya terkait data gitu ya. Pada rasanya kami sangat terbuka terkait data, mungkin ada sedikit miskomunikasi yang harus kita bersyukurkan. Tapi intinya kami dari Pertamina memang pasti untuk tenaga lokal kita mengutamakan teman-teman dari DPRD untuk unskilled gitu ya. Keterbukaan atau transparansi selalu dibuka oleh Pertamina. Rekrutmen-rekrutmen itu juga melalui jalur-jalur yang sudah memang jalurnya gitu ya. Melalui di snagger ataupun web ataupun retom-rekrutmen yang sudah ada standarnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan terkait diskusi yang kita hadir tadi. Anggi Perkasapau TV